Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, akhirnya nih pak, setelah 4 atau mungkin 5 tahun kita menunggu, Overlord Season 4 rilis hari ini juga, episode 1, tepat hari ini, dan kita bakal nonton sama-sama dan react. Setelah itu kita bakal diskusilah apa yang terjadi di episode 4 ini dan ada hal apa yang bisa kita lihat, oke? Sampai ketemu setelah gue udah kelar nonton, bye-bye. Overlord Season 4, gue baru, baru berapa nih, baru 14 detik, itu langsung kelihatan jernihnya loh. Sebagai orang yang hampir tiap hari ngambil screenshot Overlord buat dimasukin ke konten, Overlord tuh burik gambarnya sumpah. Season 4 nih jernih banget, tajam loh gambarnya, enak dilihat. Nah ini si Vif nih, yang jadi pelayannya Ainz di awal volume 10. Apalagi nuru-nuru, oh, ini apa namanya nih? Aduh, apalagi namanya, Buck Lips. Ini serangga yang nanti ditaruh di tenggorokan, biar bisa ngeluarin suara. Kayak Entoma, Entoma kan bisa ngomong gara-gara serangga ini nih. Nigredo! Kalau begitu, aku akan menyerahkan proyek ini kepada Pesto-nya dan Nigredo. Akhirnya apa? Akhirnya, setelah Nigredo kena skip di season 2, kesinggung dia di sini. Kita bakal bisa lihat ilustrasi Nigredo di anime, kalau misalnya Overlord lanjut sampai volume 14. Karena buktinya, Nigredo disinggung di sini. Sebelumnya kan kita pesimis nih, kayaknya Nigredo bakal kena potong dari anime dan tidak bakal disinggung sama sekali. Tapi dengan adanya episode 1 season 4 ini, nama Nigredo disebut, artinya Nigredo gak dipotong dari anime dan bakal muncul nih. Kemungkinan besar dia bakal bisa muncul di volume 14. Sebelumnya tuh gue agak pesimis Nigredo bisa muncul di volume 14. Kalau misalnya ada season 5 dan selanjutnya ya. Ya setidaknya nih konfirmasi kalau Nigredo bakal muncul. Gak dilupakan lah. Lepaskan mereka dari hukuman penjara. Sempat disinggung gak ya di season 3 ya? Ini mengenai... Iya gak sempat disinggung di season 3 gak ya? Gue lupa ya. Ini mengenai apa cerita tersembunyi mengenai Pesonya dan Nigredo yang dipenjara. Ini idenya Ainz nih yang pengen bikin apa seragam. Tapi dibilang ide bodoh. Gini ya menjijikan. Paniknya. Leh. Leh. Albedonya dibikin kayak gitu loh. Gambar season 4 dibuat lebih imut loh. Dari pada season 1 sampai 3 ya. Season 1 sampai 3 tuh gambarnya agak serius loh. Season 4 nih dibuat jadi imut. Bagus. Bagus. Harusnya Overlord tuh dari season 1 kayak gini. Nah. Disini Ainz tuh baru nyadar. Atau mungkin dia nyadar tapi dia gak mikirin. Kalau bau parfumnya Albedo itu mirip seperti bau kasurnya. Kalau gak salah sempat disinggung di mana ya? Di season 3 episode 1 deh. Itu kan Ainz lagi bareng di kasurnya. Terus dia bilang, Bau ini? Nah itu konek ke episode ini nih. Disini akhirnya Ainz sadar kalau kayaknya parfumnya sama deh. Cuma kayaknya gak dipikirin sama Ainz sih. Dia cuma nyadar tapi dia gak pikirin lebih jauh. Iya akhirnya Ainz mulai singgung lagi nih soal pendidikan untuk Aura dan Mare. Itu kan cuma disinggung 2 kali tuh. Di volume 8 atau di season 3 sama di season 4 ini nih. Itu disinggung 2 kali aja tuh. Soal Ainz pengen Aura dan Mare bisa sekolah dan dapat teman. Dan ceritanya bakal lanjut di volume 15 dan 16. Masih jauh season 5 nanti. Kalau ada. Ah, Hamsuke yang tidur sama Death Knight. Apakah disini bakal disinggung armornya Hamsuke? Harusnya disini, kalau di novel disinggung ya. Soal armornya Hamsuke sudah hampir jadi. Tapi kita gak tau di anime bakal disinggung atau enggak. Mari kita lihat. Ya gak disinggung. Armornya Hamsuke gak disinggung. Wonder Raktor. Wonder Raktor tuh ngomong kayak teriak. Wih kasihan. Kasihan Vif. Sampai harus manjat tembok loh. Kasian. Kasian hubung close mate. Level 1 doang tuh padahal. Ah ini cherubian gatekeeper. Oke. Gak beda jauh sama punyanya. Siapa tuh? Punyanya Sunlight Scripture di episode 1 tuh. Apa jangan-jangan semua angel tuh bentuknya mirip ya? Semua angel itu bentuknya mirip-mirip kayak robot sentry gitu. Nah ini dia yang gue bilang tadi nih. Si serangga buat jadi suara. Kalau di novel. Kalau gak salah disini Ainz bakal ketemu Ainzak sama ketua dari guild penyihir. Nah ketua guild penyihir itu harusnya sudah muncul dari volume 2. Artinya dia harusnya tuh udah muncul dari season 1. Tapi orang itu kena skip di season 1. Apakah di season 4 ini orang itu bakalan muncul? Ah iya dia sendiri. Berarti gak dikena skip tuh. Si kepala guild penyihir. Udah itu tadi gue udah nonton. Overlord season 4 episode 1. Bagus. Apa ya? Kalau kita bandingkan sama season 2 season 3. Ampas. Season 2 season 3 ampas. Terutama season 3 tuh ampas banget. Di depan di hadapannya season 4 ya. Season 4 episode 1 ini dibuka dengan gambar yang bagus. Terus cerita yang apa ya. Masih ada pemotongan. Cuma tidak separah sebelumnya lah. Dan beberapa hal yang sebelumnya keskip di season 1, 2, 3. Itu dinotis di season 4 ini. Terutama Nigredo ya pak. Aduh Nigredo pak. Gue tuh seneng waktu Nigredo ditis disini. Artinya Nigredo tuh gak terlupakan. Karena harusnya Nigredo tuh muncul di season 1. Season 1 episode terakhir. Sama di season 3 episode awal. Eh ias. Ya season 3 episode awal. Yang waktu Ainz ingin mengabulkan permohonan Sebas sama Solution dengan Nentoma. Harusnya disitu disinggung soal pestonya sama Nigredo. Tapi nama Nigredo gak pernah muncul tuh sepanjang 3 season. Akhirnya disini muncul namanya Nigredo. Berarti Nigredo tidak terlupakan. Jadi kalau misalnya ada season 5. Nigredo bakal muncul di season 5. 100% Nigredo bakal muncul. Sebelumnya tuh gue mikir kalau Nigredo kena skip terus. Berarti nanti di season 5 yang muncul tuh cuma pestonya. Nigredonya gak muncul. Dan gue senang sama satu lagi tuh yang soal callback mengenai bau. Itu kan yang gue bilang tadi tuh. Itu sempat disinggung di season 3 episode 1 atau season 2 episode 1 gitu. Itu sempat disinggung kalau Ainz merasa dia mencimbau sesuatu di kasurnya. Dan di tease lagi di callback di season 4 episode 1 ini. Nah itu bisa jadi detail kecil nanti. Bakal gue masukin detail kecil. Banyak. Banyak banget detail kecil yang gue temukan tadi tuh. Walaupun gue pribadi tuh berharap season 4 episode 1 dimulai dengan ngasih lihat beberapa karakter baru. Sama kayak di season 2 episode 1. Itu kan di season 2 episode 1 kita diliatin Platinum Regen Lord. Kita diliatin Regret. Kita diliatin Zesi. Gue berharapnya season 4 episode 1 juga kayak gitu. Tapi ternyata enggak. Cuma enggak basalah. Nah Filip kemungkinan bakal muncul di next episode. Di episode 2. Bukan di episode 1. Karena kan tadi di episode 1 ini Albedo baru ngomong kalau dia pengen ke Restiz ya. Nah nanti di episode 2 baru deh dia pergi ke Restiz ya. Cuma ya buat orang yang pengen nonton anime Baku Hantam. Lu jangan nonton Overlord deh. Lu liat aja tadi season 4 episode 1. Ngomong doang. Cuma ngomong duduk ngomong jalan. Duduk ngomong jalan. Enggak ada berkelahinya. Jadi kalau lu tipe orang yang suka anime Buku Hantam. Kayaknya jangan lirik Overlord. Lu bakal kecewa. Kecewa sama tampilan Angelnya. Kalau kita lihat ya. Tampilan Angelnya sih. Kayaknya ya Angel di Overlord tuh udah punya konsep dasar. Angel di Overlord itu bukan kayak Angel di kebanyakan cerita. Yang punya sayap. Kayak kelihatan makhluk yang holy. Apa makhluk suci. Enggak. Jadi Angel di Overlord itu makhluk yang bentuknya kayak sentri. Kayak robot gitu. Makanya si Cherry Beam Gatekeeper bentuknya kayak gitu. Kalau lu berekspektasi kalau bentuknya Malaikat tuh bakalan kayak Dewa Dewi yang biasa ada di Manwa. Yang cantik banget. Punya sayap atau sangat agung dengan 4 sayap. Bawa senjata. Nah sepertinya enggak deh. Overlord enggak menerapkan konsep kayak gitu. Untuk takaran Overlord sih 10. 10 seriusan. Overlord season 4 bagus banget. Semua yang sebelumnya keskip dimunculin lagi. Gambarnya naik drastis dari sebelumnya. Albedo jadi lebih kawaii. Apa istilahnya? Gambar yang digunakan tuh jadi lebih kawaii. Dan enggak seserius season 1 sampai season 3. Sama endingnya ditutup dengan musik yang bagus. Bagus bagus. Seriusan. Bagus bagus. Enggak jelek. Enggak jelek. Bagus. Kalau gue sebagai orang yang suka dengan Overlord 10. Season 3 jadi kelihatan ampas gara-gara season 4 ini. Harusnya season 1 sampai season 3 itu dibuat kayak season 4 sekarang. Gambarnya lah. Pemotongan ceritanya. Yang penting-penting tuh enggak kepotong. Itu tadi tuh yang penting-penting enggak banyak yang kepotong tuh. Yang kepotong tuh kayak tadi tuh armornya Hamsuke tidak disinggung. Padahal tuh armornya Hamsuke itu sesuatu yang keren loh. Kalau misalnya lu tahu. Karena harusnya ya di volume 10 itu di bagian tadi waktu Hamsuke tidur. Ains ngomong ke Hamsuke. Eh Hamsuke armormu udah mau jadi nih. Armor prototipenya udah mau jadi nih. Artinya tidak lama lagi setelah volume 10. Mungkin volume 15 ke atas. Kita bakal diliatin Hamsuke yang pake armor. Kebayang enggak? Hamsuke yang badannya bulet kayak gitu. Pake armor kayak gimana coba bentuknya. Kenapa Ains pake pita suara? Gue lupa. Itu ada penjelasannya di anime. Eh itu ada penjelasannya di novel. Gue lupa. Nanti gue coba baca ulang. Dan gue bakal bikin konten pembahasannya. Oh iya gue beringat. Jadi setiap kali episode season 4 rilis. Itu bakal ada play-play-play adis yang juga rilis. Tapi di Kadokawa. Dan yang rilis di Kadokawa itu cuma. Apa namanya tuh? Kayak limited time gitu. Bakal dibuatin ke pembahasan? Tentu saja bakal gue buat. Jadi akan ada dua konten. Konten reaction kayak gini. Besok. Mungkin besok ya. Kalau gue nggak capek ya. Besok bakal naik. Besoknya baru pembahasan. Ya baru detail kecil. Kapan pak? Sebentar aja. Kapan pak? Waduh. Waduh. Jadwal konten gue bakal berubah drastis nih. Gara-gara furlord. Mate manjat dinding. Iya. Itu loh. Mate manjat dinding loh. Kasian. Kasian. Coba Ainz kasih apa kayak skill. Buat dia bisa terbang kayak apa. Kayak dinding loh dia manjatin. Atau misalnya. Egghead assassin tuh bantu si Viv. Biar bisa naik ke atas. Itu artinya setelah Viv naik ke atas. Ainz kan bakalan turun. Berarti Viv turun lagi dong. Kasian nih. Kasian Viv. Ekspresi semua karakter jadi berwarna. Iya. Di mata gue semuanya jadi lebih imut. Lebih hidup. Good job. Good job. Kadokawa eh. Kadokawa. Mate host mantap. Mantap. Anda tidak melupakan. Anak emas anda Mate host. Luar biasa. Semoga ini dipertahankan. Kalau misalnya episode 1 sebagus ini. Kita punya ekspektasi yang sangat tinggi. Buat Kalka. Karena kemungkinan episode terakhir. Dari episode 9 sampai episode 13. Eh episode 10 sampai episode 13. Itu bakal mengadaptasi volume 12. Artinya. Kita bakal ngeliat Jalda Baut. Kalka Remedios. Dan juga Pentungan. Ini juga berarti ya. Waktu mereka datang ke Sorcerer Kingdom. Kita bakal ngeliat Flying Dutchman. Bakal dibuat bagus juga. Kita punya ekspektasi tinggi nih. Mungkin itu aja untuk reaction episode ini. Nanti next kita ketemu lagi di minggu depan. Untuk episode 2. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oh, I guess that was a fast goodbye. I hope you'll wake me up again someday. Good night. Bye-bye. We will see ya. Bye-bye. We will see ya. Bye. Bye. Terima kasih.